Intro Sejak aktif di dunia hiburan tanah air pada 2008, Ralincha menjelma sebagai seorang aktris yang inspiratif dengan beragam prestasi membanggakan. Namun sebelum berada di titik seperti sekarang, tentu ada beragam perjuangan yang mesti dilalui cewek bersodiak pisas ini. Seperti apa? Simak dalam female daydream edisi kali ini yuk! Pada sekitar 8 tahun, saya pikir 6-7 tahun saya di sekolah internasional. Jadi bahasa akademik pertama saya memang bahasa Inggris. Terus, papa saya nyadar bahwa kok ini anak jadi bule-bule banget sih. Saya dan adik saya. Tidak, cerita-cerita yang kurang, dipindahinlah ke sekolah Islam yang Indonesia. Ini benar-benar. Dan itu adalah, saya pikir adik saya, adik aku tuh depresi. Dia depresi, dia mendapat depresi. Depresi yang sangat deep, dia kehilangan sekitar 8 kg. Karena kan perubahan dari sekolah internasional, dimana satu kelas cuma 15 orang. Dari mana-mana, tiba-tiba rame banget, ya kan. Aku tuh very self-aware dari kecil. Aku udah tau, aku gak mampu melakukan itu sendiri. Jadi aku minta turun kelas biar bisa bareng sama adik aku. Karena kita bedanya cuma 15 bulan. Oh my God. Aku kayak, aku gak bisa melakukan ini sendiri. Aku gak mau. Aku gak bisa melakukan ini sendiri. Iya aja, waktu aku kecil sering dibully sih. Karena? Karena, ya aku cukup nerdy dan beri tomboy. Jadi kayak, kamu cewe apa cowok sih? Oh, lu sama tomboy banget. Karena aku main sepak bola. Terus kayak, migrati aku selalu bagus. Tapi aku nakal. Kayak, bandel banget. Ya, aku selalu mendukung oleh perempuan. Yang sebab sebenarnya aku punya masalah besar dengan perempuan. Kenapa kita harus jeles-jelesan gitu. Kalau laki-laki kan kayak, kalau gak suka sesuatu. Makanya banyak temen saya laki-laki. Waktu saya remaja, waktu saya kecil. Kalau gak suka bilang aja, eh lu bau. Atau hidung lu jelek. Ya, langsung aja. Kayak, what? Aku gak pernah, karena ayah gue meninggalkan gue. Pergi ke rumah keluarga. Bolehkah lu bayangkan anakmu di rumah? Di rumah keluarga saya selama hari? Kayak, kamu ribet, aku akan tinggalkanmu. Oh my God! Jadi ayah gue seperti, semua orang berkata, Oke, Ralin, kamu berapa? Ranking berapa? Ranking satu. Oke, bye darlin. Oh my God! Oh my God! Dan dia beri-beri aku. Semua keluarga pergi ke Hawaii. Dan aku bilang, you know what? Pada saat aku punya duitku, aku pergi ke Hawaii. Gue pergi dong. Gue pergi, aku seperti, aku berada. Buat aku sendiri sih, banyak sekali struggle yang harus aku laluin untuk menjadi aktor. Keluarga aku gak pernah setuju. dan gak pernah support. Jadi aku harus melalui semua ini sendiri. Karena mereka percaya bahwa sebenarnya kalau untuk menjadi orang sukses itu menjalani bisnis. Karena keluarga aku backgroundnya semuanya bisnis. Gak ada yang dalam entertainment atau fashion. Mereka gak mengambil serius hal-hal yang seperti itu. Jadi aku dari awal harus keluar dari perusahaan ayah aku, harus mulai kerja, audition sendiri, dengan biaya sendiri, tinggal sendiri di luar negeri, sewa kamar, sendiri dengan usaha sendiri. Dan menunjukkan ke orang tua aku bahwa aku bisa ngelakuin ini. Dan ini adalah bisnis di mana aku cocok di sini dan bisa berkontribusi lebih. Karena aku tahu bagaimana kayak ibu aku misalnya nikahnya muda banget, gak pernah berkarir. Terus kalau dia sakit hati misalnya sama ayah aku, kalau misalnya sakit hati dia gak punya power gitu. Dia gak bisa kemana-mana, dia gak banyak skill. Bukan dia gak mau memperdayakan dirinya, tapi memang kalau udah dalam pernikahan kan harus suami yang mengimami ya. Apalagi di culture aku. Jadi aku ngeliat itu dan aku kayak merasa bahwa aku tuh gak mau akhirnya kayak ibu aku. Ibu aku is a wonderful person, tapi aku gak mau dengan struktur dinamika sama pasangan aku tuh seperti itu. Aku mau kita itu equal. Kita itu sama. Punya opini yang sama. Bukan opini yang sama, tapi kita punya bargaining power. Punya, oke. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu, itu decision-nya bersama. But my point is that, ya jadi perempuan itu kita harus benar-benar bisa memilih cinta itu lewat kekuatan, bukan ketergantungan. Oh, I like that. Jadi, you love out of strength, bukan out of weakness. But now, you know, I founded a few charities of my own this past three years instead of just volunteering for other people's charities. I do a lot of talks, I motivate a lot of children, and I own a transit home for ill children in Indonesia with non-transmissible diseases. So, I have like eight centers in the cities, and then I started four years ago this project to help like provinces in the periphery of Indonesia for their education, health, and also their sustainability issues, sustainable for development. I work with the government, like the communities, anyway, these two charities, it's not for me to show off, but these two charities actually helped me understand that why I became an actress in the first place. With me being an actress, I'm able to kind of have this, well, power to be able to talk to the government, talk to the Indonesian army, to collaborate on different, you know, with different spheres and different bubbles of people. Itu tadi sekilas perjuangan dan perjalanan hidup yang akan aku alami andai menjadi Ralinsha. Semangat berjuang untuk meraih mimpi seperti Ralinsha, pasimela.